Halo semuanya, kembali lagi di Review Sajalah dan kali ini saya punya sesuatu yang baru yaitu Nintendo Switch OLED Jadi, aku udah pesen ini dari beberapa hari yang lalu lumayan cepet sampe nya ada 2 hari lah sampe nya dan ini aku pesen sekalian sama beberapa game yang menurut aku emang aku dari dulu pengen mainin gitu lah kita langsung buka aja supaya kita bisa ngecek abis juga ya dia emasnya ini yang kayak intercure jadi ini aku beli sekalian sama pake Monster Hunter Monster Hunter nice terus kemudian Pokemon Legends Arceus 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 dari Cina terus kemudian babeng kayak gini ini adalah yang versi OLED ini aku gak tau ini tulisannya bukan tulisan Jepang ya tapi tulisan Chinese gitu gak kemungkinan jadi ini yang di apa ya yang ada dari ini tulisannya sih bahasa Jepang sih yang ini tapi yang ini itu bukan bahasa Jepang juga aku jadi mau apa ini Jepang ya ini Jepang ini Jepang ini Jepang terus kita lihat aja bersama-sama kita buka ini karena ini udah aku minta dipasangin apa namanya dipasangin screen card jadi aku minta dibuka dulu sama mereka dan ini adalah ini Nintendo Switchnya ini jadi ini adalah Nintendo Switchnya modelnya kayak gini kalau kita lihat di belakangnya kayak gini wah lumayan compact ya terus kemudian ada Joy-Connya Joy-Connya kecil termasuk eh enteng itu ringan nih Joy-Conya warna putih ya karena ini adalah Nintendo Switch yang versi OLED terus kemudian kalau kita buka lagi sini itu kayaknya gak ada kompartemen yang untuk nyimpen lagi ya oke terus kemudian oke ini adalah manual book dalam bahasa Jepang dalam bahasa Jepang ini kayaknya versi Jepang asli jadi smoothjet ini adalah adapternya ini adalah ini adalah charger ya Type-C ini kalau kita lihat Type-C tapi ini ya itu masih yang internasional kemudian ada HDMI-nya HDMI itu HDMI ini pendek terus kemudian ada grip-nya untuk kalau misalnya main-main yang olahraga gitu lah ya main-main yang olahraga terus ada hmm baunya oh ini tadi ada sepasang ya jadi pasti ada sepasang terus kemudian ini adalah semacam extension untuk nge-game pakai apa joyconnya tuh kita masih masukin masukin lagi tuh biar kelihatan rapi terus kemudian nah ini apa nih kemudian ini adalah yang untuk model TV jadi ini kalau misalnya mau pakai audio TV nah kita pakai yang ini tadaaa gitu jadi ini adalah Nintendo Switch wah bagus ya putih-putih ini ya serba putih oke kita taruh kemudian kita susun biar tidak akan bagus terus ini ini lumayan berdebu ya ini gak tau gak tau berdebu terus kayak ininya ya ini sudah terpasang anti-goresnya terus disini ya kemudian kita pas terus kemudian masuk lalu disingkirin dulu disini gak ada ada manual yang berarti disini oke sekarang kita bahas terlebih dahulu jadi ini Nintendo Switch versi OLED ini itu punya perbedaan dari segi fisiknya itu di belakangnya biasanya kalau Nintendo Switch yang biasa itu dia bakal cuma satu strip disini tapi ini sekarang karena yang baru jadi dia modelnya kayak gini gitu jadi bisa mode apa ya mode type tabletop gitu ya dengan cara kayak gini kemudian disini pakai type C terus kemudian screennya lebih besar screennya lebih besar ini docknya docknya terus kemudian disini itu untuk kaset game ini untuk kaset game untuk audio ini untuk kaset game audio terus ini kayak speaker volume button sama speaker volume button sama power kayak gitu jadi itu kemudian ini kalau misalnya kita mau main pakai apa ya pakai joycon disini belum pernah soalnya kalau gini simple banget cek gitu kemudian ini kalau misalnya kita mau pakai apa namanya kalau mau pakai mode TV terus pingin main kayak gini misalnya gini disimple terus ini kalau misalnya kita pasang gitu disini modenya nih ya lihat ya ini ada type C nya di dalam kita pasangin aja disini nah dia bakal apa namanya dia bakal docking docking jadi pastikan nggak kebalik ya jadi ini yang di depan terus layarnya di depan pasang sepe dia akan langsung docking disini ya gitu jadinya terus kalau misalnya kita lepas lepas ini dari sini gimana cerang lepasnya ini ada tombol release ya tombol release dipencet terus ditarik pelan-pelan kemudian ini juga tombol release ditarik terus pelan-pelan nah oke nah ini terus kita coba pasang terus kita pasang di sebelah sini tadaaa jadilah nintendo switch yang bener-bener gede gripnya kayak wah kita udah lipuas gitu lah ya nah sekarang kita coba langsung nyalain aja ya tau ini baterainya masih ada apa nggak karena kan baru di unboxing nah ini dia langsung menyala tadaaa logo nintendo switch dan wuh suka gue nget suka gue nget suka gue nget sama suaranya oke jadi ini bisa kita pilih jadi mau pake bahasa apa tapi disini belum ada versi bahasa indonesia jadi ini kita pencet A untuk oke untuk oke kemudian disini kita pilih regionnya hmm katanya orang-orang sih lebih baik beli region jepang karena disana banyak pilihan game yang lebih oke gitu kita oke oke kemudian kita accept kemudian kita next gitu nah searching for network nanti dia bakal nyari wifi dia lagi konek ke internet lucu banget suaranya oke jadi dia udah konek sama internet success fully connected nah disini kita bisa atur sesuai jam mana kita main kemudian dan would you like to connect to otv and play online screen nanti nah oke jadi ini caranya untuk ya dia ngasih panduan gitu ini juga dia nawarin apa ya membership gitu lah terus kita bisa pencet boom button yang ada disini nah ini kita karena belum ada gamenya jadi kita harus insert game card atau download software nah kita cobain aja kemarin udah ini baterainya tinggal 42% masih ada 42% jamnya 67 oke jadi disini udah ada gamenya game super smash dan kita ini aku pasang aja biar 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 dimasukin ada suaranya gitu ya nah terus kita kemudian buka ini bukanya tuh disini nah buka aja langsung kebuka nih kebukaan terus kita masukkan game cardnya keren nah dia langsung detik dengan amat sangat cepat gamenya ya ya kalau misalnya nah ini dirapetin lagi ini dirapetin nah dia langsung dengan cepat dengan amat sangat cepat gamenya seperti apa terus kita pencet start kita pake ini dan tadaa dia sudah loading gitu jadi saya menyenangkan ya bisa bisa main-main dengan gamenya nah kapan-kapan nanti kita akan ulas lebih lanjut apa saja keunggulan dan fitur-fitur yang bisa kita gunakan oke dan ya sudah wah gila keren banget mulus banget sih ya wah bener-bener ini seru sih ini kalau misalnya ini pandemi pandemi cara keluarnya gimana nah ini tinggal hukum semuanya gitu ini emang kamu bisa setting gitu lah itu ya jadi kalau misalnya kamu belum punya akunnya nintendo itu bisa jadi kalau misalnya ingin banyak game disini tentu aja jangan lupa untuk tambahin memory card dan juga beli secara disini tapi kalau mau pakai cartridge kayak aku tadi tentu yang bisa dimainin cuma satu kayak gini gitu cartridge space-nya emang cocoknya buat untuk apa ya untuk koleksi sih gitu jadi itu aja dari aku soal unboxing secara detailnya nanti ulasan secara detail mungkin kita bisa bahas lagi lain waktu oke jadi sampai jumpa di review secara berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih